di mana kita akan memulai kegiatan hari ini ada dua topik yang utama yaitu save from harm yang kedua adalah kegiatan bijak bermedsos ini dua-duanya keren banget dan sudah kumpul kakak-kak hebat kita yaitu dari relawan TIK bisa menyapa semua kakak-kakak dari relawan TIK ada juga Kanita selamat malam Kanita ini sudah berkumpul ada teman-teman kita semua peserta Jambore Cabang ke tujuh ada hampir 200 orang malam ini yang sudah berkumpul hebat sekali dua malam lalu hari minggu yang lalu kita bergabung sekitar 600 orang dan tadi malam kita juga berkumpul sekitar 500-600 dan malam ini kita baru 200 orang nih Kanita keren banget ya oke tanpa panjang lebar ini adalah materi kita yang pertama yaitu save from harm bagaimana itu dan apa itu save from harm mungkin kita langsung saja ke pematerinya yaitu Kak Nita Sundari sebelum nanti jam setengah 8 kita akan mulai dengan teman-teman dari relawan TIK tapi adik-adik semuanya tolong disiapkan materi apa namanya catannya karena materi ini sangat penting sekali luar biasa penting dan ini sangat berguna dan nanti di ujung acara akan ada kuis ya Kak Deddy ya dan itu ada sesuatu yang bisa adik-adik dapatkan nanti Kakak gak tahu nih apa nih ya tapi keren banget pastinya oke silahkan Kak Nita untuk memulai tentang save from harm silahkan baik terima kasih Kak Adi selamat malam adik-adik dan kakak-kakak semuanya salam perambuka pertama-tama Kakak mohon maaf ya sebenarnya Kakak tuh kemarin udah janji sama Kak Adi bahwa hari ini Kakak akan memberikan materi tentang save from harm tapi tadi tiba-tiba Kakak harus ada keluar ini sengaja Kakak berhenti dulu stay di satu tempat karena memang Kakak harus memenuhi janji Kakak mengisi materi tentang save from harm ini apa itu save from harm adik-adik harus tahu juga Kakak-kakak sebenarnya save from harm ini bukan hanya ditujukan kepada adik-adik tapi juga ditujukan kepada semua yang berada nanti di lokasi kegiatan kita di jam cap yang ketujuh save from harm itu adalah satu peraturan di mana kita akan semua peserta bahkan yang berada di situ harus merasa nyaman dalam kegiatan ini jadi bagaimana caranya kita menciptakan suasana nyaman itu yang pertama kita mungkin dilarang saling membuli saling mengejek mungkin antara adik dengan adik suka saling mengejek bisa juga antara Kakak pembina dengan adiknya bisa juga Kakak pembina dengan Kakak pembina atau Kakak pembina dengan panitia atau panitia dengan siapapun itu bisa saja terjadi sehingga dari membuli itu bisa menimbulkan suatu perasaan yang tidak nyaman dan mungkin juga sampai kepada pertengkaran banyak macam-macam membuli ya dengan mengata-ngatain gitu kan atau dengan kata-kata kasar juga seperti itu nah kita mencoba menghindari ini kemudian yang kedua dengan adanya pelecehan kita coba menghindari karena adik-adik berada di luar rumah jauh dari orang tua Kakak pembina otomatis yang pertama yang harus menjaga adik-adik ini jangan sampai adik-adik itu juga mendapatkan pelecehan terutama pelecehan seksual mengapa di setiap kegiatan pramuka ada namanya satuan terpisah putra tendanya bersama putra putri tendanya juga di putri demikian Kakak pembina jangan berharap nanti Kakak pembina putra berada bahkan tidur di tenda putri itu tidak boleh ya karena sudah ada pendamping putra dan pendamping putri jadi pendamping putra ya di putra pendamping putri tidurnya menemani adik-adik yang putri di tenda putri seperti itu ini kadang sering terjadi bahwa ada pembina putra alasannya membantu jadi diamnya di tenda putri seperti itu nanti mungkin kita akan coba keliling akan kita cek jangan sampai terjadi hal seperti ini demikian juga antar pembina kemudian juga antar pembina dan panitia seperti itu karena pelecehan ini banyak kami dengar walaupun itu tidak sampai tindakan yang sangat fatal dengan apa ya dengan kata-kata dengan cara pandang dengan toel-toel aja itu udah lupakan satu pelecehan ya adik-adik pun tidur di tenda bersama mohon tidak mengundang hal-hal yang bisa menimbulkan pelecehan misalnya adik yang putri nanti kalau berkema tidur di tenda itu jangan pakai daster ya pakailah celana panjang seperti itu ya dan yang putra juga usahakan kalau tidur itu pakai baju kadang kalau yang putra itu suka ah gerah buka bajunya seperti itu ya jadi nanti kita harus sopan dalam berpakaian sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa mengundang pelecehan seperti itu yang ketiga adanya kekerasan kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan fisik jangan sampai adik-adik sesama adik-adik itu ada yang sampai berantem gontok-gontokan ada yang pukul-pukulan gitu juga kakak pembina kepada adik-adiknya jangan sampai kalau misalnya nyuruh adiknya lambat atau apa kakinya main ayo gerak adik itu gitu kan saya masih sering lihat seperti itu ya jadi mohon semua bekerjasama untuk jangan sampai adanya kekerasan di dalam kegiatan kita kemudian ada juga satu lagi tentang pembiaran pembiaran itu adalah contohnya ada adik-adik yang misalnya sedang merasa murung merasa murung karena disingkirkan oleh teman-temannya tidak diajak bermain atau tidak diajak bekerjasama di dalam rebu itu mohon kakak-kakak pembina itu juga bijak jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu kita harus kompak kita adalah tim kita adalah rebu yang harus bersama-sama sesama adik-adik pun seperti itu kalau lihat temannya ada yang murung bisa ditanya kenapa kamu gitu ya nanti oh saya apa sama si ini saya dimusuhin kan biasa anak itu sama si itu saya dikatakan adik-adik sesama teman itu jangan membiarkan ada teman yang seperti itu dibantu kalau misalnya adik-adik tidak bisa membantu laporkan ke kakak pembina kalau kakak pembina tidak membantu laporkan nanti kami punya walaupun ini sebenarnya belum dibentuk ya timnya sefomham itu tapi kami bergabung di manajemen resiko nanti ada di sana bidang manajemen resiko itu juga menangani tentang sefomham jadi hal-hal yang seperti itu nanti adik-adik bisa laporkan yang terakhir itu adanya pelecehan-pelecehan di medsos mungkin nanti dari kakak-kakak yang bisa memberikan bijak bermedsos materinya bisa menyisipkan juga tentang sefomham ini bagaimana sih yang terjadi pelecehan pembulian dan lain-lain yang adanya di medsos seperti itu nah adik-adik itu tentang sefomham kita menginginkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan baik dan juga pulang semua merasa nyaman tidak ada yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan ini jangan sampai nanti setelah pulang itu lapor sama orang tua lapor sama teman-teman lapor di sekolah sama guru bahwa ah jam cap itu tidak nyaman saya di musuhin saya dilecehkan saya dibuli saya dipukul dan sebagainya kita tidak mau ada hal itu terjadi dalam kegiatan ini kalau sampai ada yang terjadi tugas dari adik-adik dan kakak pembina minimal mencoba menyelesaikan dulu masalahnya kalau tidak bisa tolong lapor kepada manajemen resiko karena bagian dari manajemen resiko adalah juga tentang sefom ya begitu ya adik-adik dan kakak pembina nah saya setelah menguras tentang manajemen resiko juga karena itu ada satu bidang dengan sefomham ini jadi manajemen resiko itu adalah satu kemana membuat kegiatan ini adalah zero accident jadi kita tidak menginginkan tentang adanya kerugian-kerugian kerugian yang dimaksud adalah tentang kerugian jiwa kerugian jiwa itu ada yang meninggal bukan contoh yang dibuli itu juga sudah kerugian jiwa karena dia hatinya terluka seperti itu ya adik-adik kemudian misalnya ada yang lagi masak potong tangannya kegores atau apa itu pun sudah satu kerugian jiwa yang kita maksudkan kita akan mencoba membuat itu seminimal mungkin bahkan kalau bisa zero accident dan di kegiatan-kegiatan akan kami pantau dimana kira-kira yang beresiko itu harus ada tim yang bisa menangani cepat seperti itu bahkan sebelumnya kegiatan itu kami akan cek dulu apakah di tempat itu sudah ada tim kesehatannya sudah ada kotak PTGK-nya dan sebagainya itu kerugian yang pertama tentang jiwa ya kerugian yang kedua tentang barang-barang jadi barang-barang itu jangan sampai barang-barang itu hilang barang yang adik bawah yang digunakan dan sebagainya jangan sampai barang itu hilang atau rusak karena kalau barang itu hilang atau rusak otomatis ada kerugian di situ kerugian materi ya kemudian yang ketiga kerugian lingkungan jangan sampai lingkungan yang sudah kita tempati untuk berkemah itu tercemar contohnya adik-adik bagaimana cara membuang sampah kakak-kakak pembina bisa membantu adik-adik itu mengajarkan bagaimana cara membuang sampah bagaimana cara di toilet itu harus bersih seperti apa kita menjaga bersama supaya lingkungan kita tidak terjadi kerugian disana nanti di lokasi itu banyak rumput-rumput yang baru dibabat banyak rumput-rumput yang kering-kering jadi hati-hati dengan api karena kalau misalnya terjadi pembakaran jadi misalnya adik-adik lupa nyalain korek lempar kayak gitu nah tiba-tiba si rumput-rumput yang kering itu terbakar nah itu juga merupakan satu kerugian ya rugi lingkungannya seperti itu belum lagi nanti kalau adik-adik juga jangan sampai membakar sampah ini kakak-kakak pembina juga kadang membakar sampah karena asap yang dikimpulkan dari pembakaran sampah itu juga merugi mencemari lingkungan mungkin itu sementara dan tolong nanti pada saat kegiatan itu kami dari tim Menris kami akan berkeliling apabila ada kakak pembina atau adik-adik yang diingatkan oleh tim Menris mohon tidak menjadi satu pertentangan karena adik-adik yang tim Menris ini sudah kami latih apa saja yang harus mereka perhatikan contohnya kakak-kakak misalnya adik-adik jangan membawa kompor atau masak di dalam tenda nanti misalnya adik-adik melakukan itu ada kakak Menris yang melihat mereka akan menegur tolong diikuti jangan sampai nanti adik-adik juga ah dimana saya atau kadang kakak pembina tidak apa-apa ada saya jangan sampai seperti itu karena kita ingin menjaga semua kegiatan ini lancar zero accident tidak ada kecelakaan tidak ada kerugian apapun yang terjadi dan kita pulang dengan perasaan nyaman mungkin itu saja sekilas tentang management risiko dan saya dari saya apabila ada yang ditanyakan silahkan untuk perasaan begitu kak Adi mungkin sementara saya tutup dulu kalau ada pertanyaan baru saya buka lagi ruang pertanyaan jawab terima kasih kak Adi terima kasih adik-adik dan kakak-kakak semua selamat malam salam pramuka salam thank you banget tepuk tangan dong untuk kak Nita ya jadi ini saya permaaf penting banget ya buat buat kalian ikuti dan nanti ada tim man-ris ya manajemen risiko ya yang akan bertugas di Jambori Cabang nah adik-adik mungkin ada yang mau bertanya silahkan bisa resen ya nanti akan admin bukakan akses untuk suaranya silahkan adik-adik kalau ada yang mau bertanya untuk Karnita ya silahkan oke jadi apa sih sebetulnya tadi ya tentang safe from home itu bahwa adik-adik juga harus menjaga segala sesuatunya ya jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Karnita ya semasuk juga bagaimana jika terjadi cuaca buruk misalnya bagaimana jika nanti terjadi ada kendala-kendala misalnya evakuasi ada yang sakit atau bagaimana sih kalau adik-adik yang sakit nah itu juga penting bagaimana tidak panik bagaimana bisa menghubungi layanan-layanan yang ada di sana terus juga kami dari bagian humas juga ada nanti namanya lost and found jadi itu layanan untuk adik-adik bisa apa namanya menghubungi hal-hal yang ditanyakan misalnya kak saya tadi kehilangan tapi kalau kehilangannya ada nilainya ya tapi kalau misalkan kak saya kehilangan pacar itu nggak bisa ya deh ya itu kakak nggak bisa bantu nah atau saya menemukan kak sebuah dompet nah itu ada di aula nah itu bisa nanti hubungin kakak tim lost and found di bidang humas terus kalau misalkan kak ini ada ada paku kak di jalan nah itu adik-adik nanti bisa tuh berhubungan dengan humas juga berhubungan dengan tim menris namanya kenejikan resiko oke atau misalnya kak ini ada pisau ketemu di tengah jalan nah itu ya bisa adik-adik nanti menghubungi tim menris juga ya atau misalnya kak ini teman saya kok tiba-tiba jatuh karena apa kerapean belum sarapan dan sebagainya itu juga bisa menghubungi tim menris ya adik-adik silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk sesi pertama ini dari kanita kanita nanti pakai apa kak penandanya untuk menris kak ada seragam khusus atau gimana kanita ya kita pakai rompi kak uis pakai rompi warnanya apa nih kak rompinya boleh disepil warna hitam warna hitam ada tulisan menrisnya wis keren ya ada tulisan menrisnya ya warna hitam ya oke kami akan berada di sekitar areal perkemahan di areal kegiatan kami akan menyebar orang untuk selalu memperhatikan adik-adik jadi adik-adik jangan takut kalau ada yang pakai rompi hitam tulisannya menris kalau juga nanti adik-adik ada perlu entah sakit entah apapun bisa lapor kepada kakak-kakak yang memang menggunakan rompi menris seperti itu oke oke keren banget jadi kanita sudah siap dengan segala sesuatunya dan adik-adik nanti jangan khawatir ya selama perkemahan kami akan usahakan yang terbaik ya kanita ya mudah-mudahan selamat semuanya selamat tidak ada kendala oke ini sambil menunggu yang lain kira-kira ada yang mau bertanya adik-adik silahkan loh atau ada yang mau mengungkapkan apa sih sebetulnya menris kakak nanya balik nih ada yang bisa cerita gak sih singkat aja tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nita silahkan siapa yang berani ayo Bogor Tengah ayo silahkan Bogor Timur Bogor Barat silahkan raise hand raise hand silahkan atau belum berani kakak bukakan chatnya nih ayo siapa yang mau bertanya di chat oke silahkan ayo anak jambore kreatif apa apa motonya kak di ayo ceria apa yuk ya apa yuk ini akan ada hadiah loh kalau kalian gak menyimak sayang loh oh pilih acak aja ceria sedia oke oke silahkan mau ada yang mau sampaikan Siva oke Siva Nurrahma oke kakak silahkan Siva silahkan Siva ria sedia siap ya bukan ya ayo siapa yang berani oh gak mau kak malu ya oke gak apa-apa siapa yang berani ayo oh iya satu lagi kak Adi satu lagi sebentar sebentar ya nah Dinta bentar ya nanti juga kami akan mengedarkan form tentang kesehatan untuk semua baik untuk adik-adik pembina panitia dan sebagainya karena kami juga ingin mempunyai data apabila tiba-tiba ada adik yang sakit atau siapapun yang sakit kami sudah punya data seperti itu cepat penanganannya nanti formnya akan dibagikan dalam bentuk Google form ya nanti akan dibagikan saya kalau kan ini hari ini hadir sebenarnya kan ini bisa-bisa bagikan tapi nanti mungkin dibagikan di grup aja baik Kanina Kanita keren banget ini ada adik kita nih mau satu orang siapa ya namanya ya Nadita Nadinta oke silahkan Dek main risk adalah manajemen resiko untuk meminimalkan resiko terdapat keselakaan recehan pembulian dan lain-lain agar lebih minimal keselakaan yang ada saat jambu ya terima kasih keren dan minima resiko dan adik-adik semua merasa nyaman dan senang gitu oke ini bagus bagus mau nanya nih oke silahkan bagus bagus silahkan kakak unmute silahkan bagus mau nanya apa silahkan bagus oke silahkan bagus Kak ya bagus ayo nanya apa kalau tidur nanti dibangunin gak tidur kalau tidurnya gak bangun-bangun ya dibangunin atau makasih ya kak tidur maksudnya tidur dibangunin gimana kalau tidur nanti kesiangan dibangunin gak tidurnya kalau ada acara pagi belajar dari sekarang belajar dulu bagaimana cara bangun pagi karena disana adik-adik akan dimulai dari jam 4 subuh adik-adik sudah harus bangun sudah harus sholat subuh bersama seperti itu jadi adik-adik mulai belajar kalau belum bisa belajar pakai alarm ya ya nah oke terima kasih bagus ya jadi jadi memang dari kemarin tuh pertanyaannya kayak gitu-gitu Kak Nita nggak ada nih belum keluar pertanyaan pamungkasnya nih adalah Kak kalau boleh nggak bawa boneka saya nih kayaknya belum ada nih oke Candita silahkan mungkin ada closing statementnya ya baik ada yang mau nanya lagi tadi tuh Ilham Aska satu lagi lah silahkan Ilham Ilham mau nanya apa Ilham Assalamualaikum Kak mau nanya jika terjadi pembulian atau pelecehan itu hukumannya apa ya kalau untuk hukuman lihat dari berat atau pidanya kasus itu ya kalau pembulian sampai misalnya orangnya depresi yang dibulinya stres depresi bahkan sampai bunuh diri ya jelas hukumannya pidana jadi tergantung berat atau tidaknya tapi mari kita mulai bersama-sama adik-adik juga coba jangan adanya pelecehan dan adanya pembulian kan adik-adik suka dengar juga berita ya ada yang suka dibuli dipukulin sampai cacat sampai masuk rumah sakit sampai meninggal itu kan juga tidak lepas dari hukum pidana nanti dipenjarakan seperti ya itu ya jelas tapi kalau kalau adiknya yang masih dibulinya yang tidak sampai seberat itu tetap tidak boleh dan adik yang merasa dibuli silahkan lapor ke pembina nya kalau nanti pembina bisa menyampaikan juga ke kami ke chef FOM HAM biar coba kami selesaikan seperti itu ya ya terima kasih ya ya sama-sama oke keren banget nih Kanita terima kasih lagi untuk Kanita ya oke nanti kalau ada pertanyaan silahkan adik-adik bisa apa namanya bisa bertanya langsung ya kita tidak lama lagi nih ternyata Kanita ya cuma tinggal 3 hari 3 hari lagi loh adik-adik jadi jangan lupa disiapkan segala sesuatunya oke Kanita mungkin ada closing statement Kanita baik adik-adik dan kakak-akak semua 3 hari lagi kita akan 7 jam bore cabang yang ke-7 Kota Bogor mari kita siapkan diri kita sebaik mungkin jangan lupa tetap jaga kesehatan agar nanti pada saat pelaksanaan adik-adik disana tetap sehat ceria setia dan sedia ya apa sedia dan apa tadi dan siap itu aja ya mungkin materi dari kakak hanya singkat tapi nanti adik-adik bisa bertanya lagi kakak juga ada di sekitar area jam bore bersama adik-adik semua terima kasih adik-adik terima kasih kakak-kakak juga terima kasih kak-adi saya langsung keluar ya kak karena saya mau melanjutkan perjalanan terima kasih semuanya selamat malam salam pramuka salam pramuka oke keren banget kak Nita aduh ini luar biasa ya oke sekarang kita akan masuk ke bagian yang keren banget itu dari relawan TIK nah relawan TIK ini ada kak Ika ada kak Azuma ada kak Deddy ada kak Fadli udah siap kak? silahkan kak kak Ika siap kak oke kelihatan nih kak Ika oke 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 kak Ika ada topik apa nih kita malam ini kak Ika halo kak oke ada topik apa kak ya untuk malam hari ini kita bersama relawan TIK Kota Bogor ada topik yang menarik banget nih buat adik-adik yang sudah menggunakan sosial media ya jadi gimana caranya supaya kita bisa bijak di dalam sosial media karena gak bijak gak diajak oke kak kak Ika jadi tanpa panjang lebar acara ini akan kami alihkan nih ke relawan TIK dengan kelas teknologi hari ini adalah bijak bermedia sosial oke kak Ika terima kasih adik-adik nanti kita jumpa lagi ya di ujung acara ya salam pramuka baik terima kasih kak Adi kalau begitu kita akan langsung mulai persiapan kita di sesi yang kedua yakni bersama relawan TIK Kota Bogor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersama relawan TIK Kota Bogor tapi sebelumnya saya mau pantun dulu ya mungkin adik-adik atau kakak-kakak boleh jawab cakep di kolom komentar Kak Tatang main sama Kak Gigi bawa plastik isi keju dan batagor selamat datang di kelas teknologi bersama Ertik di Jambore Cabang 7 Kota Bogor oke boleh tepuk tangan virtual ya wah banyak yang jawab cakep tuh yang jawab cakep mudah-mudahan makin cakep baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam pramuka salam sehat semoga seluruh kakak-kakak adik-adik yang ada di Zoom ini semua dalam keadaan sehat ya amin ya robbal alamin puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan juga nikmat sehat yang diberikannya hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom kali ini yang terhormat ketua kuarcap pramuka kota Bogor yang kami hormati pengurus kuarcap pramuka kota Bogor pembina pendamping beserta jajaran yang kami hormati ketua relawan TIK kota Bogor yang kami hormati pengisi acara kita pada malam hari ini ada kak Nurnawali dan juga kak Vera dan yang teristimewakan nih kepada kakak-kakak dan adik-adik pramuka penggalang peserta jambore cabang 7 kota Bogor tahun 2024 kami mengucapkan selamat datang terima kasih sudah bergabung dalam room Zoom kali ini ya ini kegiatan webinar kelas teknologi bersama relawan TIK kota Bogor dalam rangkaian kegiatan kuarcap cabang 7 kota Bogor yang diselenggarakan pada hari ini di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 7.30 di video conference zone bersama saya Ika yang akan memandu kegiatan kita sampai dengan akhir nanti baik sebelum kita menuju ke rangkaian acara agar acara kita bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus arahan dari Kak Nurnawali selaku sekretaris kuarcap kota Bogor yang sudah hadir di tengah-tengah kita kita sapa dulu selamat malam Kak Wali selamat malam baik Kak bagaimana kabarnya Kak sehat baik sehat Kak Ika juga dan semua adik-adik semua sehat juga ya Alhamdulillah baik silahkan Kak Wali baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Jambore cabang mengadakan kegiatan mengadakan kegiatan secara daring seperti ini untuk materi teknologi untuk materi bijak bermedsos jadi kami sebelumnya dari kuartir cabang ucapkan terima kasih kepada Kakak dari relawan TIK yang telah berkenan support dan juga memberikan sumbangsinya dalam kegiatan Jambore cabang khususnya dalam bidang teknologi informasi dan salah satunya itu yang memang sangat penting adalah tentang materi bijak bermedsos suara saya cukup jelas ya terdengar ya baik jadi gini Kak Kakak dan juga adik-adik semua dalam perkembangan teknologi saat ini dan juga dalam kehidupan mungkin tidak tidak pernah tidak pernah bisa lepas sekarang ini dengan aktivitas di dunia di dunia media sosial ya adik-adik sendiri banyak yang sudah punya atau beraktivitas di dunia medsos ya katakanlah seperti itu dan sebagai generasi yang katanya sekarang adalah generasi Z ya gen Z seperti ini aktivitas menggunakan gadget ini menjadi satu hal yang seperti pokok gitu ya dari mulai pagi kemudian sampai dengan menjelang tidur semua tidak bisa lepas dari gadget akan tetapi adalah hal yang harus kita perhatikan termasuk dalam kegiatan keperamuka jadi tidak lengkap rasanya dalam kegiatan keperamukaan itu kalau tidak mengisertakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan teknologi informasi seperti halnya dalam Jambore Cabang ini banyak kegiatan-kegiatan teknologi informasi yang akan menjadi materi dalam kegiatan Jambore Cabang dan tentunya ini target kami salah satunya adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inovasi juga dan juga bisa menjadi contoh kegiatan-kegiatan peramuka yang bisa diselenggarakan di guus depan jadi kami mencoba menilai terlebih dahulu kegiatan apa yang sekiranya dalam event 5 tahunan ini belum pernah atau dilaksanakan di guus depan masing-masing jadi satu pengalaman baru pengalaman yang unik kita sendiri termasuk juga dalam masalah teknologi informasi ini satu hal yang kakak ingin sampaikan masalah bagaimana kita bijak bermedsos aktivitas kita sekarang ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari saking kita menggunakan medsos ini sudah menjadi semacam aktivitas pokok seperti itu kalau misalnya ada sesuatu yang besar ahli-ahli kita melakukan satu tindakan yang sekiranya bisa menyelamatkan katakanlah atau bisa membuat meminimalkan resiko dan seterusnya seperti tadi disampaikan oleh Kanita di dalam paparannya untuk manajemen resiko kita lebih cepat mengambil handphone kita atau gadget kita untuk mengambadikan kemudian secepat mungkin ya lebih awal kalau orang Sunda bilang sih helah-helah dulu-duluan untuk bisa mempublikasikan di media sosialnya masing-masing nah ini bisa menjadi baik tapi di sisi lain juga bisa menjadi satu hal yang buruk bahkan berakibat fatal nah dalam kegiatan jambore cabang kakak berharap dengan materi yang disampaikan oleh kakak dari lawan TIK adik-adik peserta ini bisa bisa mengoptimalkan sarana gadget yang adik-adik miliki ini untuk hal-hal yang positif nah contoh nih ya kak ya apa namanya dalam kegiatan kita di jambore sekarang ini kan ada istilah wah kita viralkan di medsos seperti itu nah ini apa namanya kalau untuk hal yang positif luar biasa ya bayangkan saja kalau misalnya ada satu orang kemudian ada interaksi dengan misalnya kalau sudah punya IG misalnya kayak gitu kan Instagram misalnya kayak gitu berinteraksi aktif dengan apa namanya rekannya yang memang punya akun Instagram yang punya followers yang cukup banyak misalnya seperti itu itu satu keuntungan tersendiri bisa terpublikasi bahkan contohnya misalnya dengan tokoh publik tokoh masyarakat kemudian kita tag yang bersangkutan kemudian kita juga kirimkan hal yang positif mungkin akan tersampaikan hal yang positif tadi tetapi sebaliknya contoh misalnya ada rekan kalian yang sakit nih kemudian sakit misalnya kayak gitu kan alih-alih untuk menolong kalian langsung mengambil apa namanya handphone kalian kemudian ambil gambarnya dan langsung disebarkan misalnya seperti itu laporan langsung dari arena Jambore Cabang ada yang apa namanya pingsan misalnya seperti itu di Jambore Cabang nanti akan ada sekitar 800 anak pramuka ya kemudian tersebarluaskan ada kondisi kedaruratan seperti itu bisa dibayangkan kalau orang tua yang melihat kemudian juga mengirimkan secara estafet kepada orang tua yang lain itu akan menjadi satu kepanikan tersendiri bahwa ada sesuatu terjadi di arena Jambore Cabang nah ini yang kenapa materi ini sangat penting ya salah satunya tadi kita apa namanya diharapkan untuk berpikir beberapa puluh kali gitu untuk bisa memviralkan sesuatu hal yang lain misalnya tadi yang sakit kemudian orang tua jadi cemas dan seterusnya melakukan konfirmasi kemudian juga apa namanya bahkan sampai ngecek langsung ke lapangan padahal kondisi sudah cukup larut seperti itu kemudian hal yang lain ini pada kejadian kak di Jambore Nasional tahun 2011 waktu itu memang belum terlalu media sosial belum terlalu ini ya tapi melalui apa namanya sarana komunikasi sudah-sudah ada waktu itu tersiar kabar bahwa salah satu anggota kontingen dari kuarsop kota Bogor itu tersiram minyak panas tersiram minyak panas akibatnya apa itu dikonfirmasi kondisinya sulit tidak bisa dihubungi kami juga mencoba menghubungi juga ada kesulitan dengan para pembina pendampingnya itu ada tiga orang tua murid orang tua anggota maksudnya langsung berangkat malam itu juga ke Palembang karena kegiatannya waktu itu ada di Oki Ogan Komering Ilir di daerah Palembang Sumatera Selatan malam itu juga langsung charter kendaraan berangkat malam itu juga besok paginya sampai melalui perjalanan darat nah apa yang terjadi begitu sampai ternyata yang dikabarkan bahwa putri atau putrinya itu mengalami musibah sehat-sehat saja karena ternyata waktu yang bersangkutan berjalan di arena perkemahan di campnya putri tersebut karena dia tidak fokus sedang menggunakan gadgetnya sehingga yang sedang masak itu apa namanya ketendang ya ininya apa namanya wajannya seperti itu jadi kalau dikatakan kena minyak panas itu ya tidak seheboh seperti itu sebetulnya setelah dilakukan pengecekan langsung oleh orang tuanya dan itu membuat panik orang tua yang memang langsung berangkat nah ini jangan sampai kejadian juga nah untuk hal-hal yang lain misalnya sarana prasarana pendukung misalnya harus kita pahami bahwasannya dalam kegiatan jambore ini kan semua serbat terbatas baik segi apa namanya penyediaan air bersih kemudian juga sarana MCK nah ini apa namanya langsung misalnya tidak ada air karena sedang proses pengisian tangki misalnya seperti ini langsung apa namanya diviralkan laporan langsung dari jambore cabang ini air tidak ada tidak mengalir panitia tidak becus dan seterusnya bisa dibayangkan bagaimana orang tua yang bisa melihat yang melihat kondisi seperti ini pasti akan cemas pasti akan khawatir nah hal-hal seperti ini yang padahal sebetulnya kalau memang mau lebih diperhatikan lagi padahal sedang proses untuk pengisian tangki air dan artinya disini juga ada kondisi juga bagaimana kita semua sebagai warga perkemahan kurang bijak juga dalam menggunakan atau memanfaatkan air bersih seperti itu nah ini hal-hal seperti ini kami harapkan dari kuarcap bisa dengan materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dari rewa TIK ini bisa benar-benar membuat calon-calon peserta dan nantinya sebagai peserta jambore cabang berpikir beberapa puluh kali kalau misalnya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya apa namanya kurang pas atau negatif seperti itu atau akan menimbulkan jadi ada pertanyaan dulu dari kita kalau misalnya kalau saya sampaikan ini sekiranya jadi ini atau tadi yang Kanita bilang hanya mendengar saja tidak ada crosscheck ada yang dibully misalnya kayak gitu kan apa namanya gak boleh ikut kegiatan sama teman-temannya disuruh jaga tenda terus misalnya kayak gitu padahal hanya dengar aja gitu kan itu langsung ini ada apa namanya dari regu X misalnya dari kuartir ranting Z misalnya kayak gitu ini apa namanya gak bisa ikut kegiatan karena teman-temannya hanya suruh jaga tenda aja gitu dari mulai hari pertama ya padahal tidak seperti itu kejadiannya tidak ada check dan recheck lagi nah itu kakak dari relawan TIK kami berharap sekali pada malam hari ini bisa disampaikan dan untuk hal-hal yang positif seperti apa yang memang bisa disampaikan oleh adik-adik semua calon peserta dalam kegiatan apa namanya Jambore Cabang ini agar benar-benar manfaat dari kegiatan ini bisa tersampaikan kepada semua pihak itu yang dapat kakak sampaikan dalam kesempatan ini jadi mudah-mudahan adik-adik semua nanti calon peserta Jambore Cabang bisa melaksana kegiatan dengan gembira dengan sesuai dengan temanya tadi ya benar-benar kita melaksana kegiatan dengan nyaman dan aman pula itu saja kak yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan materi tentang bijak bermedsos ini mudah-mudahan apa namanya tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik terima kasih atas kesempatannya mohon maaf atas segala kekurangan bila taufi ke dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Prabu kak baik terima kasih kak wali atas sambutan sekaligus arahannya ya tadi kepada adik-adik diingatkan kembali agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya nanti kegiatan jamborenya lancar sampai dengan selesai nah sebelum kita lanjut nih saya akan sampaikan dulu bahwa di webinar kita kali ini selain adik-adik nanti mencatat materi di sesi terakhir juga akan mengisi link kehadiran nah di link kehadiran itu nanti adik-adik harus mengisi postes ya menjawab soal supaya nanti bisa mendapatkan e-sertifikat keikut sertaan nah untuk link kehadirannya akan dikirim oleh kakak admin di kolom chat zoom ya jadi silahkan dipantau sampai dengan akhir nanti dan juga di webinar kita malang hari ini akan ada 10 pemenang yang terpilih untuk mendapatkan dot price ya berupa nanti saldo e-money berapa nanti kita akan tahu di akhir acara gimana sih caranya supaya bisa terpilih menjadi pemenang ya yang pertama nih boleh dicek dulu instagramnya mungkin adik-adik yang sudah punya akun instagram ya silahkan dicek sudah follow belum akun pramuka kota Bogor RTK Kota Bogor PT Bonet Utama dan juga edukasi 4 ID silahkan dicek dan di follow ya nah untuk step kedua ya langkah kedua silahkan teman-teman dipantau aja acara kita sampai dengan selesai nanti baik kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan barusan ya bahwa akan ada door price untuk 10 pemenang maka akan ada game nih permainan yang kita akan mainkan di 2 ronde yang pertama adalah sesi pemanasan ya atau warming up nanti yang kedua akan ada di akhir acara sudah pada siap main pada mau ikut main oke disini kakak admin dari RTK sudah menampilkan layar ya sudah terlihat belum nih adik-adik untuk kolom chat akan kita buka terlebih dahulu ya kakak admin oke semuanya sudah siap ya yang pertama kita akan sesi pemanasan dulu nih kita percobaan dulu ya nih disini ada syarat dan ketentuannya yang pertama peserta harus menjawab di kolom chat zoom siapa peserta yang tercepat dan terpilih akan mendapatkan door price-nya jadi harus simak betul-betul soalnya dan juga menjawab pertanyaan dengan cepat di kolom chat jadi nanti kakak admin akan lihat nih siapa yang paling pertama gitu ya nah gamenya apa sih gamenya adalah game tebak gambar kita lanjut kakak admin oke yang pertama kita percobaan dulu nih ya oke kita lanjut soal pertama kira-kira ada yang tahu jawabannya dan bingung atau sudah dijawab wow banyak ternyata yang sudah jawab nih ya jawabannya benar kak admin oke waktunya habis betul jawabannya adalah salam pramuka oh berarti sudah pada jago ya pada bisa nih untuk ngerjain soalnya gampang kan oke kita lanjut ke soal berikutnya ini masih percobaan ya ayo agak panjang nih adik-adik tau gak ada hati-hati di jalan ada yang sudah tahu oke sudah banyak yang jawab hati-hati di jalan oh bukan ya dua cinta di internet bukan ya masih belum tepat tapi banyak juga yang jawab benar yaitu hati-hati di internet wah keren-keren banyak banget nih yang jawab benar easy ya kalau anak-anak sekarang bilang easy oke sudah beres nih percobaannya sudah siap kalau ini belum masuk poin ya nah yang berikutnya ini adalah sesi sesungguhnya kita mulai dua satu soal pertama di sesi pemanasan belum ya ini masih sebalik belum ya teman-teman soal pertama sudah muncul silahkan dijawab kakak admin akan melihat siapa yang pertama menjawab paling akan dan benar 4 3 2 1 selesai kita cek kakak admin sudah lihat nama pertama yang muncul menjawab benar nanti akan kita umumkan di akhir ya sedang ditinjau sama kakak admin oke kita lanjut ke soal kedua menjawab oke waktunya habis di soal kedua jawabannya adalah jangan komentar jahat ya atau buruk nah untuk yang pertama tadi jawabannya kakak sandi ya oke kakak admin sedang cek siapa nama yang paling atas selanjutnya di soal ketiga kita mulai lagi waktunya 20 detik silahkan komentar paling atas oke waktunya habis di soal ketiga jawaban yang benar adalah jejak digital wah banyak yang jawab benar tapi admin akan pilih yang paling cepat di atas ya oke untuk ketiga pemenang di sesi pertama ini nanti namanya akan kita umumkan di akhir sesi ya jadi silahkan pantau sampai selesai selamat kita akan lanjut ke sesi berikutnya baik udah mulai panas ya semua ya silahkan disiapkan lagi untuk alat tulisnya untuk mencatat materi berkaitan dengan tema yang kita bawakan pada malam hari ini yakni terkait bijak bermedia sosial adik-adik pasti tahu ya media sosial itu nih yang udah punya itu seperti pisau kenapa karena kalau kita tahu cara pakainya maka itu bisa sangat bermanfaat sekali tapi kalau nggak tahu cara pakainya itu bisa berbahaya siapa siapa nih yang mau main pisau nggak mau kan karena takut kena bahaya nah untuk itu kita harus tahu gimana cara pakainya kita harus lebih bijak ya pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya supaya lebih bijak di sosial media untuk itu kita kedatangan salah satu narasumber kita dari Relawan TIK Kota Bogor yaitu Kak Vera Rusmawati saya akan perkenalkan sedikit ya bahwa Kak Vera ini adalah kepala bidang program dari Relawan TIK Kota Bogor selamat malam Kak Vera selamat malam halo semuanya selamat malam Kak Ika iya terima kasih Kak Vera sudah bergabung di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk sharing ke adik-adik Pramuka ada pun yang akan dibahas nanti terkait bijak bersosial media ya Kak iya betul Kak Ika baik kalau begitu untuk waktu dan layar kami persilahkan baik terima kasih Kak Ika halo semuanya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam Pramuka terima kasih semuanya selamat malam Kak Wali selamat malam Kak Ika selamat malam adik-adik dan kakak-kakak semuanya adik-adik calon peserta jamborek ya Kak Wali ya sekarang masih calon peserta ya iya betul masih calon peserta masih tiga hari lagi loh adik-adik masih harus tetap semangat ya untuk menyongsong kegiatan jamborek nanti baik selamat malam untuk semuanya terima kasih sudah hadir bersama kami di kelas teknologi bersama relawan TIK Kota Bogor ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Ika bahwa kali ini kita akan membahas sedikit tentang bijak bermedia sosial sebenarnya tadi sudah dibahas ya sama Kak Nita sama Kak Wali juga untuk bagaimana sih cara kita untuk bermedia sosial ya karena tanpa kita pungkiri saat ini tuh kita tidak tidak bisa apa ya lepas dari yang namanya media sosial betul ya Kak Wali ya karena aktivitas kita sehari-hari pun sekarang sangat rentan sekali sangat intens sekali menggunakan media sosial bahkan kegiatan ini pun kita ramaikan di media sosial adik-adik kegiatan jambore itu sudah ramai loh di media sosial jadi gimana nih caranya kita bijak bermedia sosial ya oke next ya Kak kita lanjut oke perkenalkan nama saya Feral Rosmawati saya dari Relawan TIK Kota Bogor ya adik-adik ya yang sekarang kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial oke next nah kenapa sih kita itu harus bijak dalam menggunakan media sosial nah sebenarnya adik-adik itu tanpa kita sadari kita harus benar-benar sudah tahu ya kenapa sih kita harus mulai hati-hati dalam menggunakan media sosial nah sebenarnya adik-adik ya orang tua adik-adik pasti dulu pernah membatasi adik-adik jangan main gadget jangan hati-hati jangan main gadget kelamaan nah sebenarnya adik-adik kesel pasti ya saya juga kesel tuh kalau dilarang-larang kayak gitu tuh pasti tuh tapi sebenarnya adik-adik ya kenapa sih orang tua adik-adik itu melarang atau bahkan mungkin kakak-kakak pembina juga membatasi ya membatasi penggunaan media sosial atau gadget nah sebenarnya ada manfaatnya juga nah tapi memang sebenarnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget ya adik-adik ya kenapa karena itu salah satu ciri khas dari perkembangan teknologi nah karena adanya perkembangan teknologi inilah yang memicu terjadinya kenaikan jumlah pengguna internet karena pengguna internet itu semakin meningkat kenapa pengguna internet itu meningkat karena sekarang tuh banyak sekali platform-platform media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi di media sosial gitu ya nah internet ini hampir memudahkan kita semua dulu kita kalau mau beli apa-apa itu harus ke pasar dulu ya sekarang itu kita adik-adik pulang sekolah pulang latihan peramuka capek gitu ya ternyata lupa aduh ternyata peluitnya hilang lupa nah kan kalau mau ke pasar udah tutup pasarnya sekarang udah bisa tuh adik-adik buka gadgetnya langsung deh ke toko online ya bisa dicari disitu besok nyampe deh di rumah gitu jadi tanpa harus ribet lagi nah itu sebenarnya banyak manfaatnya nah jadi sebagai salah satu pilar dalam indeks informasi dan literasi data kita sebagai masyarakat Indonesia ini sebenarnya perlu untuk mengakses mencari menyaring dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang kita terima dan kita distribusikan dari dan ke berbagai platform digital yang kita miliki adik-adik untuk itulah adik-adik sekarang nih kita belajar bagaimana cara memanfaatkannya next kak nah kemudian oke jadi dalam ber media online atau di ruang digital itu apa saja sih sebenarnya yang dapat kita lakukan kita itu sebenarnya berinteraksi berinteraksi berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural beda suku beda bahasa beda budaya jadi sebenarnya interaksi antar budaya itu bisa menciptakan standar baru tentang etika yang tadinya kita merasa ah ini oke-oke aja nih kita berinteraksi ah oke-oke aja nih bilangnya seperti ini gitu ya tapi belum tentu bisa di anggap wajar oleh orang lain yang beda budaya jadi dengan media digital setiap warga internet itu berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang melintasi geografi dan budaya jadi kita itu seolah-olah bisa datang ke suatu daerah tanpa kita harus capek-capek datang ke daerah tersebut gitu ya nah kita juga dengan berbagai cara bisa membangun hubungan lebih hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain baik itu berkolaborasi dalam bidang pembelajaran misalkannya ataupun kita bisa diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini kita bertukar informasi walaupun saya ada di sini ada di Cibugur adik-adik ada di Bekasi ada yang di Bogor ada di kota Bogor gitu nah kita jaraknya jauh tapi kita bisa saling bertukar informasi jadi segala aktivitas digital di ruang digital dan penggunaan media digital itu memerlukan etika digital ini yang harus ditanamkan ya next seperti yang tadi Kenita informasikan ya jadi etika itu penting silahkan next kak nah kenapa sih media sosial yang kita bahas sekarang adik-adik coba di cek di gadgetnya di handphonenya berapa platform media sosial yang di install saya yakin gak mungkin cuma satu ya untuk platform berbagi komunikasi aja itu udah ada whatsapp pasti kemudian untuk posting-posting pasti ada IG ya kemudian untuk hiburan pasti punya tiktok juga terus punya apa lagi twitter gitu ya nah kenapa sih media sosial ini banyak yang menggunakan banyak yang disukai bahkan tiktok itu platform media sosial yang baru ya adik-adik ya tapi sekarang pengguna itu udah banyak sekali ya kenapa bisa seperti itu ternyata media sosial itu punya karakteristik seperti ini nih adik-adik ya yang pertama ini jangkauannya jadi daya jangkauan sosial media itu dari skala yang kecil sampai dengan skala global jadi adik-adik jangan berpikir kalau yang adik-adik posting itu yang melihat hanya teman-teman adik-adik aja tapi semua orang yang satu platform dengan adik-adik itu bisa melihat ya nah kecuali kalau adik-adik membatasi ya membatasi di apa platform media sosialnya itu kemudian aksesabilitasnya ini kalau media sosial itu lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau bahkan kita bisa sekarang kan banyak ya wifi-wifi gratis ya di ruang terbuka jadi kita bisa memanfaatkan wifi-wifi gratis tuh di media terbuka untuk menggunakan media sosial walaupun tidak ada wifi tapi kan sekarang udah udah ada ya paket data yang apa platform yang gratis platform media sosial gitu yang ketiga penggunaannya nih media sosial itu relatif lebih mudah digunakan tanpa harus pelatihan terlebih dahulu coba bayangkan adik-adik pengguna butuh waktu berapa lama untuk latihan menggunakan apa namanya ya komputer di sekolah satu tahun sudah bisa bikin surat di word sudah bisa bikin rumus di excel ya dalam waktu satu tahun nah tapi kalau adik-adik ada platform media sosial yang baru nih ya paling cuma satu atau dua hari di oprek ya di handphonenya di gadgetnya nah udah bisa deh jadi tanpa perlu ada pelatihan khusus yang keempat aktualitas media sosial itu dapat memancing respon halayak lebih cepat kenapa karena kita seolah-olah bisa berkomunikasi secara langsung bisa langsung memberikan komentar bisa langsung memberikan reaksi seperti like atau dislike gitu ya selanjutnya yang terakhir media sosial itu tetap maksudnya apa dia dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan jadi kalau kita misalkan salah salah posting nih ya kita bisa edit dulu gitu oke next nah itu kan tadi media sosial ya adik-adik ya oke selanjutnya tadi kita akan tadi kan sudah dibahas ya dampak positif dan dampak negatifnya apa saja sih gitu ya nah sekarang kita ke dampak positif dulu nih adik-adik nih dalam penggunaan media sosial ya itu sebenarnya dimudahkan dalam hal apa ada beberapa hal yang pertama koneksi sosial jadi kita mempermudah komunikasi dan mempermudah membangun jaringan nah seperti yang kita lakukan sekarang ini adik-adik sebelumnya belum kenal nih dengan saya nah karena ada kegiatan ini jadi tahu ih ada loh yang namanya kavera di lelawan teika seperti itu ya jadi nanti kalau kita ketemu nih sewaktu-waktu ketemu di jalan bisa saling tegur sapa gitu ya nah kemudian kita juga bisa berkomunikasi bisa berdiskusi walaupun tempat kita berjauhan kemudian akses informasi ini memudahkan akses ke berita edukasi dan informasi nah terbukti nih coba ya adik-adik kalau ada PR minta bantuannya pertama kali itu ke siapa pasti ke platform ya ke platform digital nah kalau ada pertanyaan pasti nanya ya kemana ke grup WA biasanya ada informasi apa sih tadi tadi PRnya kayak gimana sih kayak gitu pasti nanya dulu di grup WA jadi sebenarnya media sosial itu memudahkan kita untuk akses berita atau sekarang nih sekarang kan ada info kota bogot nah jadi adik-adik itu sekarang udah bisa tuh cari informasi terkini tentang kota bogor melalui media sosial di dengan nama info kota bogor kayak gitu jadi sekarang sudah gampang sekali kita dapat informasi yang ketiga pemasaran dan branding nah untuk adik-adik yang sudah sering posting-posting boleh dicoba ya jadi platform media sosial juga bisa digunakan untuk promosi bisnis dan produk contohnya apa misalkan adik-adik senang foto nih nah diposting deh tuh hasil jepretannya di media sosial siapa tahu kan nanti itu jadi aset digital gitu jadi yang suka foto-foto yang suka ngedit-ngedit boleh dijadikan aset digital siapa tahu menghasilkan cuan nantinya ya nah selanjutnya dukungan emosional jadi media sosial itu memungkinkan terhubung dengan komunitas dan dukungan dari orang lain karena sekarang banyak sekali komunitas-komunitas contoh misalkan komunitas sepeda komunitas apalagi menggambar misalkan ya nah itu sekarang sudah punya media sosial jadi kita bisa berinteraksi tuh bisa tanya eh sepeda aku rusak nih gak bisa nih misalkan gimana caranya ya nah itu bisa langsung tuh biasanya dijawab sama teman-teman komunitasnya gitu atau misalkan nih adik-adik kan pramuka ya coba deh kita pasti ada nih komunitas pramukanya ya apalagi kita akan melakukan jamboreh nih nanti gitu nah ini untuk dampak positif dari media sosial jadi memanfaatkan media sosial itu dengan baik nih adik-adik ya nah selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah dampak negatifnya dari media sosial apa sih ini yang tanpa kita sadari loh sebenarnya ya adik-adik ya ini benar-benar tanpa kita sadari yang pertama kecanduan dan waktu kita terkuras ya penggunaan media sosial yang berlebihan itu sebenarnya menyebabkan kecanduan kita tidak akan pernah tahu kalau kita tuh mengalami kecanduan sampai kita ngerasain pandangan udah mulai buram ya kenapa pandangan buram ternyata mata kita itu sudah minus gara-gara keseringan terpapar sama layar gadget kita gitu ya terus ternyata PR kita sering gak dikerjain kenapa karena kita seringnya main handphone lihat-lihat media sosial lihat-lihat postingan orang lihat-lihat status orang gitu ya galau karena status orang misalkan gitu ya nah itu nah selanjutnya dampak negatif yang kedua privasi dan keamanan ini sangat rentan sekali kenapa karena tanpa kita sadari kita itu memberikan informasi kegiatan kita ke semua orang ya di dunia digital sana kita tidak tahu niat orang itu seperti apa kita membagikan ulang tahun kita walaupun kita tidak memposting tanggal ulang tahun tapi kita memberikan postingan happy birthday untuk kita sendiri misalkannya dari teman-teman nih ada yang ngirimin nah kita posting ulang tuh terima kasih ya teman-teman sudah hari ulang tahun saya yang sekarang ini ketahuan oh ulang tahunnya hari ini nih nah dicatat tuh tanggal ulang tahunnya tanggal 9 Agustus misalkan ya jadi ketahuan kemudian posting lagi di depan sekolah ketahuan eh si Abdul ini sekolahnya di SD Kota Bogor misalkan jadi ketahuan tuh atau misalkan posting lagi ya lagi posting lagi nih bersama mamah aku gitu kelihatan muka mamahnya misalkan ya terus mamahnya juga posting ada namanya di tag lah tuh nama sosial media mamahnya ketahuan nama orang tuanya nama mamahnya ya nama ibu kandung nah hati-hati tuh bahaya ya jadi privacy dan keamanan kita itu sangat resiko sekali kenapa nama orang tua ingat terutama nama ibu itu nantinya kalau adik-adik akan membuka rekening di bank hal yang pertama kali dimintai itu adalah nama ibu kandung hati-hati ya kemudian tanggal lahir ingat ya tanggal lahir juga ini bisa menjadi salah satu data walaupun tingkat resikonya sedikit tapi ada kalanya kalau adik-adik pakai pinnya tanggal lahir wah hati-hati tuh ketahuan tuh pasti yang pertama kali dicoba untuk hack itu adalah menggunakan pin kombinasi tanggal lahir hati-hati pinnya coba sekarang dicek pinnya seperti apa ya oke nah dampak negatif yang ketiga itu ada cyberbullying ini sebenarnya tanpa kita sadari loh adik-adik ya sebenarnya mungkin menurut kita ini biasa-biasa aja dikelas kerjain kerjain soal terus apa yang kita posting menurut kita itu biasa saja belum tentu diterima sama orang lain itu sama seperti yang kita niatkan ya siapa tahu orang lain itu lagi gak baik-baik aja di sana terus melihat postingan kita jadi tersinggung hati-hati ya oke nah selanjutnya misinformasi kenapa misinformasi nah ini nah ini juga harus hati-hati karena sekarang itu lagi marak sekali berita-berita hoax yang sengaja disebarkan oleh orang untuk membuat kita terkecoh membuat kita itu menjadi salah tangkap gitu ya nah ini jadi ini secara garis besar ya adik-adik ya dampak-dampak negatif nah ini ada data nih ya disini ada data data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ternyata banyak anak-anak yang menjadi korban perundungan di media sosial kenapa nah tadi saya bilang karena belum tentu apa yang ditangkap itu niatnya sama dengan yang kita utarakan niatnya ya kemudian anak menjadi pelaku perundungan di media sosial kenapa karena sekarang dalam kehidupan sehari-hari aja bertata krama secara langsung aja anak-anak jaman sekarang mohon maaf nih ya anak-anak jaman sekarang itu banyak juga yang berkomunikasinya itu kurang sopan kata-katanya kasar walaupun di depan kakak-kakak orang tua atau bapak ibu gurunya bertutur katanya sopan tapi pada saat berkomunikasi dengan sesama temannya atau dengan teman yang seusia itu justru tutur katanya yang kurang sopan gitu yang istilah anak gaul sekarang itu ejek-ejekan gitu ya ejek-ejekan tapi kalau yang kalau saat kita pertemanannya sangat dekat sekali gitu ya udah tahu nih ah dia mah ngejek aja gitu dia mah bercanda aja oke itu tidak bisa dianggap sebagai bullying ya karena sama-sama tahu tapi orang lain yang membacanya kalau dia di media sosial apakah tahu kalau itu hanya bercandaan antar teman saja belum tentu siapa tahu ada yang tersinggung nanti di sana ya nah selanjutnya anak itu menjadi di pelaku kejahatan seksual di internet contohnya apa nah nanti ada contohnya ya contohnya itu misalkan kita seru-seruan nih bikin lagi kumpul-kumpul bikin video nah ternyata temannya ada yang foto buka baju misalkan anak cowok-cowok nih kan seringnya kalau lagi kumpul nih panas buka baju aja di foto nah itu salah satu pelaku salah satu tindakan kejahatan seksual kalau fotonya diseberluaskan kenapa karena yang kalian seberluaskan itu adalah privasi orang lain walaupun itu teman kalian selanjutnya nah ini ada juga nih data anak menjadi korban pornografi dari media sosial nah hati-hati ya walaupun itu gak sengaja kalian main apa misalkan ya main tiktok gak sengaja nih kelewat ya tapi ternyata jadi kelihatan atau kalian fotonya diedit misalkan karena foto muka mukanya pakai foto kalian bawahnya badannya bukan badan kalian nah itu sekarang banyak juga tuh ya adik-adik ya jadi harus hati-hati nah ada juga anak menjadi korban kejahatan seksual di internet yang seperti tadi ya kejahatan seksual itu nah selanjutnya jumlah pengaduan anak pelaku kepemelikan media pornografi ya hati-hati nih adik-adik ya tanpa disadari adik-adik gak sengaja itu ngelike 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 atau nyimpen 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 atau adik-adik sendiri yang membuat video pornografi atau foto pornografinya hati-hati jangan sampai kenapa karena jejak digital sulit untuk dihilangkan gitu jadi semuanya itu harus kita hadapi dengan cerdas cermat tangguh bijak dan berani oke next ya nah itu kan tadi udah ada nih dampak positif dan dampak negatif nah ini saya mau kasih satu contoh ya contoh untuk dampak negatif cyberbullying jenis-jenis cyberbullying apa aja sih nah disini ada yang pertama ini apa ya menyebarkan berita nah ini nih ini contoh menyebarkan berita jadi memberikan informasi yang sebenarnya mungkin itu belum belum tentu kebenarannya beritanya nah itu salah satu cyberbullying juga ya nah selanjutnya ada juga nih nah ini nih yang tadi saya bilang ya ini lagi iseng-iseng foto lagi main bareng ya kemudian lagi kepanasan buka baju foto nah gak gak lama disebarin ke media sosial nah ini juga salah satu cyberbullying kenapa karena sudah menyebarkan informasi yang privacy nah ini ada contoh kasus mungkin adik-adik pernah tahu tentang kasus cyberbullying nya Amanda ya dia sering dibully baik itu di sekolah secara langsung ataupun melalui media sosial sampai dia stres berat sampai dia gak mau sekolah sampai dia prestasinya turun gitu ya sampai dia akhirnya membuat video kalau dia itu sudah tidak kuat sekali untuk menerima cyberbullying nah ini hati-hati ya adik-adik ya karena dampak dari cyberbullying itu sangat-sangat sulit untuk diobati dan adik-adik juga nanti walaupun tidak sadar sebagai korban nanti akan kecanduan lagi-lagi dan lagi untuk melakukan cyberbullying gitu hati-hati ya adik-adik ya oh iya sekarang kan lagi jaman nih impersonate impersonate nih hayo siapa yang sering impersonate kalau adik-adik suka impersonate gurunya kalau gurunya gak ada hati-hati itu salah satu bullying apalagi kalau misalkan videonya di posting di media sosial itu berarti cyberbullying kenapa impersonate tanpa izin orangnya yang kita tiru itu salah satu jenis cyberbullying ingat ya oke next kak nah tadi sudah ada dampak positif dan dampak negatif nah sekarang kita bagaimana sih cara meminimalis atau mencegah dampak negatifnya ini ada etika dan ada etiket adik-adik sebelum kita masuk ke secara internet ya kita bedakan dulu antara etika dan etiket kalau etika itu dia sebenarnya nilai atau norma ya atau aturan yang kalau kita dalam kondisi sendirian pun ini harus kita lakukan ya karena ini berupa norma norma moral kalau etiket etiket ini adalah tata cara berinteraksi dengan masyarakat atau dengan individu lain jadi kalau etika itu tanpa ada orang lain pun kita harus menerapkannya tapi kalau etiket itu bisa berlaku kalau ada orang lain yang berinteraksi dengan kita ya tata prama istilahnya gitu next kak nah itu secara langsung etika dan etiket kalau kita berinteraksi di media digital di media sosial berarti kan etiket berinternet atau disebut sebagai netiket ya netiket itu apa sih atau etiket berinternet itu adalah tata krama dalam menggunakan internet ya jadi kita itu harus selalu sadar kalau kita itu berinteraksi dengan manusia juga yang punya hati yang punya rasa yang bisa sedih bisa kesel bisa seneng pada saat kita membaca postingan membaca chattingan membaca status orang lain ya jadi saat kita membaca deretan karakter huruf-huruf dan angka-angka di layar gadget kita kita itu juga punya hati jadi hati-hati pada saat kita memberikan informasi di ruang digital nah untuk etika berkomunikasi dalam internet atau netiket ini ada dua jenis ya nah ini contohnya ya jenis yang pertama itu one-to-one communication maksudnya apa ini chattingan pribadi aja satu satu lawan satu chattingan ya dan one-to-many communication nah one-to-many communication ini bisa di chat group atau di media sosial secara umum gimana caranya kalau secara pribadi kalau chattingan sendiri-sendiri itu bicara dengan sopan walaupun dengan teman sebaya ya biasakan bertutur kata yang baik jangan bercandanya itu menghina jangan pakai tanda baca anak jaman now mohon maaf nih ya mohon maaf nih kawali karena saya sering sekali mendengar anak-anak jaman now itu ada kata kata di akhir kalimatnya selalu ada kata mohon maaf ya jing nah hati-hati itu itu tidak sopan ya adik-adik ya kalau orang lain mendengar gimana gitu kalau orang lain yang membaca kalau orang tua teman kita membaca gimana bahaya ya nah kalau ke grup kayak gimana baca dan pahami dulu pesan dengan teliti jangan sampai kita salah baca salah informasi atau yang tadi kita sebut sebagai misinformasi nah selanjutnya kalau yang sendirinya ya perlakukan media sosial kita kamu kita sendiri itu seperti seolah-olah diri kita sendiri apa yang kita posting itu mencerminkan diri kita sendiri adik-adik apa yang kita berikan di media sosial kita itu mencerminkan pribadi kita sendiri ya oke nah kemudian hati-hati juga dalam menggunakan huruf kapital dan kalau misalkan ada bisa berwarna ya warna merah itu hati-hati kenapa huruf kapital dan warna merah itu menandakan kalau kita sedang marah jadi kalau kita chatting teman atau chatting guru tanpa sengaja cash locknya kepencet ya hurufnya besar semua itu dianggap ini anak kenapa marah-marah sama saya gitu ya nah kalau sama komunitas atau di grup hati-hati dengan kata yang akan kita tulis karena tadi kita harus teliti siapa saja yang ada di grup ini siapa saja yang akan membaca media sosial kita gitu ya jadi harus hati-hati selanjutnya hindari perselisihan yang melibatkan banyak orang jadi jangan berantem di grup adik-adik ya banyak nih yang berantem di grup nah selanjutnya beri respon dengan positif dan yang mudah dimengerti ya kemudian jangan mengirim pesan yang mengandung hoax pornografi sara dan hal lain yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku hati-hati dengan kata-kata data-data pribadi kita jangan disebarluaskan sembarangan contohnya apa tadi tanggal lahir dapat KTP baru langsung diposting ada foto kitanya lagi hati-hati foto KTP kemudian posting rumah misalkan lengkap lengkap ada alamatnya ada nomor rumahnya hati-hati selanjutnya tadi kan kita sudah tahu net ticket itu apa dan apa saja yang harus kita lakukan nah sekarang kompetensi adik-adik kompetensi literasi digital terkait net ticket itu apa saja sih sebenarnya ada tujuh kompetensi yang terkait tentang net ticket yang pertama dalam mengakses informasi sesuai net ticket di platform media digital atau di platform digital jadi kita harus hati-hati dalam mengakses informasi menelaah terlebih dahulu cek terlebih dahulu keakuratannya ini beritanya benar gak ya ini hoax atau tidak ya kalau perlu kalian tanyakan dulu ke kakak-kakak pembina atau ke bapak ibu guru kalian atau ke orang tua kalian gitu selanjutnya menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital kemudian memahami net ticket untuk upaya membentengi diri kita dari tindakan negatif di platform digital jadi kalau kita bertutur kata yang sopan di media digital pun insya Allah kita juga akan terhindar dari hal-hal yang negatif selanjutnya memproduksi dan mendistribusikan informasi yang positif di platform digital kemudian memverifikasi pesan sesuai dengan standar net ticket maksudnya apa sih yang tadi ya yang sebelumnya kita bahas standar net ticket itu nah selanjutnya berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan net ticket yang tadi sudah kita bahas dan yang terakhir berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital jadi kalau kita sudah tahu nih apa yang boleh dan tidak boleh itu kita juga akan aman bermain di media digital next kak oke ini cara kita tadi kan kita sudah bahas dampak negatifnya dampak positifnya kemudian apa yang kita bagikan itu apa efeknya terhadap orang lain nah banyak kekhawatiran tentunya karena banyak hal-hal negatif yang mengintai di dunia sana di belahan dunia digital sana dengan aktivitas kita di media digital tapi tidak perlu khawatir adik-adik karena kita bisa menggunakan media sosial dengan baik kalau kita menggunakan media sosial itu dengan bijak kita bisa aman bermain media sosial kalau kita bijak memanfaatkannya nah ini ada cara menggunakan media sosial yang bijak dan kalau adik-adik senang membuat konten posting-posting di media sosial ini kakak juga ada tips untuk mengunggah konten itu seperti apa kalau cara menggunakan media sosial yang bijak itu yang pertama dilihat dicek lagi pengaturan privasinya siapa saja yang bisa melihat kemudian atur privasinya seperti apa apakah ini boleh dilihat oleh semua orang atau hanya teman saja atau bagaimana tergantung silakan kebutuhan adik-adik semua selanjutnya konten yang dibagikan itu seperti apa harus pertimbangkan juga konten yang akan kita bagikan itu dampak selanjutnya itu seperti apa apakah ini menyinggung beberapa hal apakah ini menyinggung banyak orang atau akan ada efek lainnya apakah akan ada efek negatifnya nah ini konten yang dibagikan juga harus hati-hati harus dipertimbangkan baik dan buruk selanjutnya karena pada saat kita posting ini ah biasa-biasa aja nih kayaknya nih tapi ternyata beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian atau bahkan ada yang justru viralnya beberapa bulan beberapa tahun kemudian adik-adik baru pada ngeh dari konten yang sudah dibagikan selanjutnya waktu penggunaan ini tadi kan ada yang dampak negatifnya itu kan kecanduan kalau kita bijak menggunakan media sosial berarti kita juga harus tahu kita harus bisa mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan saat kita memainkan media sosial kita tidak lupa waktu istilahnya yang terakhir berpikir sebelum bertindak adik-adik kenapa karena saat kita sebelum memposting kita harus memikirkan kembali sebelum mengirimkan komentar sebelum memposting konten sebelum mengirimkan komentar di grup atau postingan postingan tertentu ini langkah bijak supaya kita tidak tersandung di media sosial nah untuk adik-adik yang seneng posting di media digitalnya di media sosialnya ini kakak ada tips untuk mengunggah konten apa aja sih yang pertama konten harus original harus buatan sendiri atau harus hasil kreasi sendiri dan harus memperhatikan etika berkomunikasinya kalau adik-adik menggunakan konten mengambil dari orang lain jangan lupa dibubuhkan atau diberikan sumbernya dari mana tadi saya sudah menunjukkan sumbernya dari mana tidak dipotong sedikit pun kalau ini kan hasil potongan yang tadi kemudian isi konten itu dari sumber terpercaya dan valid pastikan kita sudah mencari informasi kevalitan data yang akan kita berikan kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar jangan bahasa yang nyelemah istilahnya gitu selanjutnya jangan membuat konten sara pornografi dan kekerasan karena ini sangat sensitif sekali kemudian konten yang harus dibuat itu juga mengontrol kita bisa kontrol jumlah unggahan kita jangan sehari langsung diposting 10 postingan gitu ya atau bikin status sehari 30 status aduh itu nanti titik-titik aja tuh di atas statusnya gitu kemudian hati-hati membagikan informasi data pribadi dan yang terakhir pentingnya konsen atau persetujuan saat kita mengunggah konten persetujuan dari mana kita ambil datanya dari mana kita ambil informasi dari mana next kak oke ini netiket di dunia maya ada 10 netiket dalam berinteraksi di dunia maya ingat keberadaan orang lain di ruang digital kemudian taat kepada standar perilaku online kemudian berpikir lebih dulu sebelum berkomentar atau mempost yang keempat menghormati waktu dan bandwidth orang lain jangan asal sebar foto sebar video sebanyak-banyaknya tanpa kita izin terlebih dahulu kecuali orangnya minta gitu ya minta dong foto yang tadi nah gak apa-apa deh kalau itu ya gunakan bahasa yang sopan dan santun bagikan ilmu dan keahlian di media digital menjadi pembawa kedamaian dalam diskusi yang sehat ke delapan hormati privacy orang lain jangan menyalahkan menyalahgunakan kekuasaan dan yang terakhir memaafkan jika orang lain membuat kesalahan gitu sama aja ya kalau kita berinteraksi dalam kehidupan sekarang next nah ini ya faktanya jadi before you post thing thing itu apa is the truth have food inspiring necessary and kind jadi kita harus berpikir terlebih dahulu next kak oke karena tidak semua diantara yang mengakses merupakan orang yang baik dan karena setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan seseorang mulai dari pencurian data hingga bentuk perusahaan sistem next tis bijak berinteraksi dalam media sosial yang terakhir nih jangan terlalu sering posting batasi komentar yang tidak penting selektif dalam mengomentari isu pertimbangkan setiap postingan batasi penggunaan media sosial jangan mudah terpancing jangan memulai ujaran kebencian dan atur privasi akun berpikir dulu sebelum posting jadi kesimpulannya media sosial itu memiliki dampak positif dan dampak negatif yang signifikan saat kita bisa menggunakan informasi dan memperluas koneksi tapi ada sisi lain juga yang seperti kecanduan pelanggaran privasi cyberbullying untuk itu penting untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab termasuk mengatur privasi berpikir sebelum berbagi konten dan mengatur waktu penggunaan agar tidak berlebihan mematuhi netiket dan etika dalam berkomunikasi di media sosial adalah kunci untuk menjaga interaksi yang sehat dan positif menghormati orang lain menghindari penyebaran konten negatif dan memastikan akurasi informasi yang dibagikan adalah beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dengan memahami dampak dan tanggung jawab penggunaan media sosial kita sebagai pengguna dapat memanfaatkannya secara optimal sekaligus menghindari potensi masalah yang dapat ditinggalkan mungkin itu saja dari saya adik-adik saya ada satu kutipan media sosial itu adalah alat yang kuat dan bermanfaat jika digunakan dengan bijak sebagai pengguna kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan digital yang positif dan mendukung satu sama lain dengan cara yang etis dan bertanggung jawab itu saja dari saya terima kasih kalau adik-adik ada pertanyaan kita akan buka sesi pertanya jawab ya adik-adik saya kembalikan ke moderator silakan kak Ika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wah luar biasa terima kasih banyak kak Vera atas materi yang disampaikan tadi materinya lengkap banget ya adik-adik ini daging banget dari tadi kak Vera sudah sampaikan mulai dari bagaimana perkembangan teknologi di dalam ruang digital kemudian disampaikan juga terkait media sosial dampak positif negatif dan juga tentang jenis-jenis cyberbullying nah tadi kak Vera juga sampaikan tentang etika tentang bagaimana kita di dalam dunia digital itu ada yang namanya net ticket nah adik-adik juga tadi diberikan tips dan trik supaya di sosial media itu bisa lebih bijak dan juga aman sudah dicatatat ya baik terima kasih kak Vera untuk pertanyaannya kita akan tunggu adik-adik siapkan pertanyaan silahkan dicatat di bukunya terlebih dahulu karena sebelum masuk ke sesi diskusi kita akan main game lagi ada yang tadi belum dapat kesempatan untuk menjawab di kolom teratas bisa dicoba lagi baik kita akan mulai di sesi permainan yang kedua oke untuk gamenya masih sama yakni tentang tebak gambar nah untuk rulesnya nih adik-adik tolong diperhatikan lagi ya karena berbeda nih sistem aturannya di ronde kedua boleh dilanjut kakak ini nah ini syarat dan ketentuan pemenangnya yang pertama yang pertama teman-teman adik-adik peserta wajib follow instagram pramuka dan juga mitra kolaborasi yang mana pada malam hari ini at ertik bogor pt bonet utama dan juga edukasi 4 ide yang kedua peserta menjawab game di kolom komentar postingan instagram at ertik bogor nah jadi adik-adik jawabnya nggak di kolom komentar zoom ya jadi adik-adik catat dulu nih jawabannya di kertas setelah itu langsung diketik di kolom komentar postingan instagram yang di upload oleh at ertik bogor kira-kira disini ada yang udah lihat belum postingan ertik bogor yang ini yang tampil di layar boleh komen di kolom zoom ya ada yang sudah lihat ada yang sudah follow dan juga like gimana sudah paham untuk rules game kedua ini jadi nanti adik-adik jawabnya di kolom komentar postingan instagram ini ya oke boleh di kolom chat zoom juga boleh nanti kalian jadi saling tukar-tukaran jawaban tapi nanti untuk jawaban yang dihitung di ronde kedua ini adalah teman-teman yang menjawab paling cepat di kolom komentar instagram jadi silahkan yang punya akun instagram di cek rrtik bogor di postingan yang terlihat di layar oke siap ya biar gak ngantuk nih kita main game lagi karena di kesempatan kali ini akan ada lima pemenang nih oke kita lanjut soal pertama siap ya silahkan ini berkaitan dengan materi yang tadi dibahas Kak Tera ada net ada ikat perhatikan ya untuk huruf yang dicoret itu bisa diganti dengan huruf apa ya kita lihat sudah ada yang benar nih jawab di kolom komentar zoom ya tadi masih ada yang pleset pleset nih kalau sudah silahkan dicatat dulu di bukunya oke waktunya habis kita lanjut ke soal kedua soal kedua silahkan disini ada tiga gambar oke kita cek di kolom komentar belum ada yang menjawab benar ya masih meleset meleset nih kita mulai dari satu gambar yang paling kiri itu ada orang berantem ya lawan melawan oke sudah sudah ada yang menjawab benar di kolom komentar zoom oh sudah ada yang benar oke kalau gitu silahkan catat di bukunya ya dicatat dulu kita lanjut ke pertanyaan ketiga soal ketiga ini lebih panjang ya kita mulai dari gambar pertama itu ada bajak B A nya diganti jadi BI berarti jadinya apa yuk kemudian di gambar yang sebelah kanan kita gabungkan di kemudian ada globe ya atau dunia dan juga ada orang yang melakukan gestur saya S nya diganti dengan wow udah klub banget nih apakah sudah ada yang jawab benar kekatmin di kolom komentar zoom banyak ya wah pinter-pinter nih ya anak pramuka bisa memecahkan teka-teki yang panjang ini kita lanjut di soal berikutnya soal keempat kita mulai disini ada tangan ada jari kemudian ada logo apa nih logo klub sepak bola ya yang biasanya kita sebut apa singkatannya adik-adik ada yang sudah tahu oke kita lihat di kolom komentar zoom apakah sudah ada yang jawab benar banyak ya oke kita lanjut ke soal kelima nah ini singkat nih harusnya bisa lebih cepat sudah ada yang bisa menjawab benar masih ada yang meleset waktunya 10 detik lagi oke selesai baik semua sudah dicatat ya untuk jawabannya tadi dari kelima soal di ronde kedua nah sekarang tugas adik-adik adalah mengirimkan mengirimkan jawaban tersebut di kolom komentar instagram ada yang sudah punya akun instagram bisa di cek instagramnya at rtkbogor disana ada postingan silahkan di komentar diketikan semua jawabannya nomor 1 apa nomor 2 apa 3 apa gitu ya nanti komentar yang paling atas yang paling cepat akan dipilih oleh kakak admin sebagai pemenang ada 5 pemenang nih nah kita tampilkan lagi ya postingan yang mana sih yang ini loh sudah pada lihat belum nama ig-nya at rtkbogor jangan lupa di follow dulu oke kalau yang misalnya belum punya instagram gak apa-apa nanti kita akan ikuti quiz lain ya di sesi tanya-jawab siapa yang paling aktif juga akan dinilai ini sama kakak admin baik sudah jelas untuk syarat dan ketentuannya silahkan nanti teman-teman menjawab soalnya di kolom komentar ya kita lanjut ke slide yang tadi kak admin yang terakhir untuk ketentuan pemenangnya akan diumumkan tanggal berapa nih kak tadi ada yang tanya tuh kak kalau gak punya ig pakai ig mamahnya boleh gak kak oh iya boleh pakai ig mamahnya boleh boleh ya kan iya boleh jawab paling cepat ya paling cepat paling benar nanti akan dipilih 5 pemenang jangan sampai ada tipe-tipe ayo tadi sudah ada kan jawabannya tinggal disalin di kolom komentar nah ini adalah untuk pengumuman pemenang yang sudah komen di instagram itu akan diumumkan pada tanggal 10 agustus jam 10 lewat 10 pagi besok berarti di instagramnya at ertikbogor baik kita akan lanjut ke sesi lainnya adik-adik semoga sudah dipahami kini kita beralih ke sesi diskusi tanya jawab untuk adik-adik yang sudah mencatat pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat atau boleh raise hand supaya nanti kakak admin menyalakan mikrofonnya nih supaya bisa diskusi langsung dengan kak Vera oke kita mulai silahkan kita masih ada beberapa menit lagi oke yang pertama kak Kesya dari Bogor Tengah silahkan kak Kesya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kesya salam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya kak jadi kalau misalnya ada komenan negatif atau komenan buruk itu bagaimana cara kita menanggapinya yang baik dan benar gitu kak baik terima kasih kak Kesya untuk pertanyaannya bisa kita langsung jawab ya kak Vera oke terima kasih Kesya Kesya dari mana? dari SDN Polisi 1 SD mana maaf? Polisi 1 SDN Polisi 1 kelas berapa Kesya? kelas 5 sudah punya social media? sudah apa nih social medianya? apa? TikTok sih paling TikTok oh TikTok TikTok aja punyanya? punyanya? iya dulu punya IG tapi aku sudah sudah hapus oke jangan dulu lagi ya IG-nya ya tunggu nanti 17 tahun dulu ya oke tadi pertanyaannya bagus sekali nih apa namanya Kesya pertanyaannya itu kalau ada komentar negatif atau komen negatif bagaimana cara menanggapinya dengan baik dan benar oke pertama Kesya harus tahu dulu yang komen negatif itu siapa apakah teman dekat Kesya atau orang lain yang justru follow Kesya di TikTok ya Kesya kan mainnya TikTok ya nah yang kedua kalau komen negatifnya itu di hasil karyanya Kesya yang bagus cuekin aja ya gak usah dibaca selama hasil karya Kesya itu bagus contoh Kesya itu main TikTok tapi memberikan posting apa misalkan cara menggambar misalkan atau pada saat Kesya menggambar di videoin atau Kesya bikin postingannya postingan apa aku cover lagu sih Kak oh keren cover lagu nah lagi kan masih belajar ya belajar cover-cover lagu gitu itu positif loh boleh silahkan nah kalau ada yang komen negatif anggap itu adalah kritik buat kamu kritik yang membangun misalkan ih suaranya kurang bagus ih falas nah itu kan berarti membuat Kesya lebih rajin lagi untuk belajar menyanyi gitu ya nah selanjutnya kalau memang akun tersebut sering sekali mengkomen postingan kamu yang jelek komennya jelek-jelek gitu dan kamu sangat terganggu di blog aja gak usah dipusingin ya itu intinya gitu ya Kesya ya oke terima kasih Kak iya sama-sama baik terima kasih Kak Kesya mudah-mudahan menjawab ya kita lanjut ke penanyaan lain ada yang mau raise hand kita klikkan mikrofonnya oke Kak Vera aku mau nanya gak? iya silahkan dengan siapa ini? aku Diandra dari ISD Jasa Hudin Diandra iya silahkan Diandra jadi Kak kalau misalnya di sosial media itu cuma ada cyberbullying yang ada cyberbullying aja atau ada yang lain? oke langsung dijawab ya Kak Ika ya oke ini Diandra itu bertanya kalau di sosial media itu dampak negatifnya apakah hanya cyberbullying aja atau ada yang lain gitu ya maksudnya ya? iya ya cyberbullying itu salah satu dampak negatifnya Diandra dampak negatif lainnya itu banyak tergantung apa yang kita posting sebenarnya yang pertama tadi kan cyberbullying udah pasti kalau kita misalkan cyberbullyingnya itu bisa terjadi karena postingan kita yang kurang baik misalkan yang tidak sopan misalkan itu bisa menyebabkan cyberbullying atau memang ada pelaku yang sengaja membuat melakukan cyberbullying nah itu jadi tergantung niatnya memang ya tergantung niat dan kesempatannya tapi ada dampak negatif lain dari yang ada di media sosial contoh penipuan kemudian berita hoax ya berita hoax itu sekarang banyak banyak sekali kalau di media sosial ya misalkan selamat Anda mendapatkan hadiah nah itu udah perlu di waspadai kemudian ada lagi misalkan tadi kan udah berita hoax itu udah pasti ya ada nah kemudian kalau kamu gak bijak tidak bijak menggunakan media sosial dampak negatifnya nanti bisa apa ya berimbas ke kamu sendiri contoh misalkan kamu jadi lupa waktu jadi main media sosial aja terus scroll-scroll aja terus gitu ya jadi kamu lupa waktu akhirnya efeknya lama-lama kamu kelas berapa Dianra aku kelas 5 kelas 5 kamu masih bagus nih matanya tidak pakai kacamata gak minat ya nah coba dilihat teman-teman kamu ada loh yang kelas 1 aja kelas 1 SD itu udah ada loh yang pakai kacamata itu karena apa ternyata setelah ditelusuri karena dia keseringan main handphone gitu ya keseringan main handphone sambil tiduran di tempat yang gelap nah itu sangat berbahaya gitu itu ada beberapanya ya gitu Dianra ada lagi gak ya Kak terima kasih iya sama-sama baik terima kasih Adik Dianra dan juga Kesya yang tadi sudah bertanya secara langsung ini sebetulnya banyak sekali nih Kak Vera adik-adik dan mungkin kakak-kakak yang mau bertanya langsung ya cuma karena durasi kita sudah hampir habis nih untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini jadi nanti untuk diskusi dan tanya jawab boleh kita lanjut di sesi kelas lainnya ya yang akan kita laksanakan bersama relawan TIK sebagai informasi juga nih adik-adik bahwa nanti tidak hanya di webinar malam hari ini saja kalian akan bertemu dengan kakak-kakak dari relawan TIK di kelas lainnya yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 14 dan juga 15 jadi dicatat dulu aja pertanyaannya supaya nanti saat bertemu bisa diskusi langsung ya dengan Kak Vera dan kakak-kakak dari RTK lainnya terima kasih untuk antusiasnya di sesi diskusi tanya jawab selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya yakni pengumuman siapa saja pemenang yang akan mendapatkan dot price e-money ya dari berbagai rangkaian sesi yang telah kita lakukan tadi mulai dari pertama adalah game warning up ya pemanasan di awal kemudian ada juga game kedua yang nantinya ini akan diumumkan di Instagram serta untuk partisipasi aktif dari adik-adik di sesi diskusi tanya jawab oke ini saya sudah dapat nama-namanya nih dari kakak admin ya kita cek dulu siapa saja saya akan sebutkan jadi untuk adik-adik yang namanya disebutkan silahkan sebelum keluar dari zoom nanti chat kakak admin ya boleh chat saya atau kak Vera dan juga admin lainnya dari Ertik oke untuk ketiga pemenang dari game pertama adalah atas nama Rani Arief masih ada kita cek tidak ada oke kalau begitu kita akan anulir untuk peserta yang lainnya ya kemudian bunga kamila masih ada oke selamat untuk bunga kamila masih stay nanti jangan lupa chat admin ya di kolom zoom untuk memberikan nomor whatsappnya supaya kita hubungi lebih lanjut kemudian yang ketiga ada bintang masih stay bintang oke masih ada selamat bintang silahkan nanti di chat kakak admin ya nah itu ketiga pemenang dari ronde pertama kemudian kita akan juga berikan untuk kakak-kakak atau adik-adik yang sudah aktif di sesi diskusi tanya jawab ada dua ya kita akan cek dulu ke kakak admin baik untuk dua orang yang di sesi diskusi tanya jawab saya sebutkan yaitu dari Diandra SDIT Solahudin masih stay selamat untuk Diandra dan juga yang kedua adalah Kesha dari SDN Polisi 1 oke yang masih stay oke Kesha masih ada ya masih stay nanti silahkan di chat kakak admin di kolom komentar zoom ya untuk kita hubungi lebih lanjut selamat untuk kelima pemenang akan mendapatkan saldo imani senilai Rp50.000 lumayan kan Alhamdulillah bisa buat jajah nanti oke kemudian untuk kelima pemenang lainnya akan kita umumkan di Instagram at Ertik Bogor jadi silahkan dipantau ya adik-adik untuk kelima pemenang lainnya nah gak kerasa nih ya waktu sudah berjalan sampai dengan sesi akhir acara sebelum itu kita mau dokumentasi nih jadi adik-adik sebelum ditutup mohon diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya supaya di screenshot oleh kakak admin sebagai dokumentasi silahkan kakak admin sudah siap baik kita masih stay dengan 300-an peserta wah luar biasa nih adik-adik terima kasih sudah stay sampai akhir ya silahkan diaktifkan kameranya diberikan disiapkan pose terbaik kita ada berapa slide kak 13 13 wah banyak banget nih nanti kita harus tahan ya posenya ya kita mulai dulu dari pose pertama senyum senyum 2 3 oke ada yang mau ganti gaya boleh 1 2 3 oke kalau kakak-kakak ertik nih gayanya kayak gini nih tangannya letter L artinya salam literasi 1 2 3 salam literasi ada juga salam pramuka ya gimana kalau salam pramuka hormat kak hormat ya oke silahkan kak wali juga ikut pose tuh salam pramuka 1 2 3 oke boleh ganti gaya lagi yang lain boleh bebas salam tangguh oh salam tangguh ya siap salam tangguh ini banyak ya slide-nya ya jadi kita ganti-ganti gaya aja kita lihat nanti kita ada di slide keberapa masih ada kakak admin atau sudah oke sudah semua yang on cam di screenshot nanti kita akan kirim ke kakak panit tiap pramuka ya supaya adik-adik bisa lihat nih dokumentasi acaranya baik kita lanjut ya kakak admin sudah di screenshot luar biasa acara kita pada malam hari ini saya salut ya dengan adik-adik pramuka ini sampai dengan jam 9 masih stay on camp untuk menyimak materi yang luar biasa menarik dari kak Vera dan juga tadi arahan dari kak Wali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus di kuarcap kota Bogor beserta jajaran terima kasih untuk para narasumber serta panitia pendamping tentunya terima kasih juga untuk kakak-kakak serta adik-adik calon peserta Jambore nih cabang 7 kota Bogor mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai ya baik untuk kakak admin juga sudah kirimkan link absen di kolom chat zoom silahkan nanti di klik nanti kalian bisa mengisi soal untuk mendapatkan e-sertifikat kalau kelewat nanti kita akan kirim ke kakak panitianya baik kami mengucapkan terima kasih banyak dari tim pengurus dan juga panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam pramuka oke keren banget kak Ika makasih ini waktunya ya udah mau share tentang teknologi apalagi tentang bijak bermedia sosial oke ini adalah kali terakhir nih kita apa namanya kali terakhir kita bertemu di zoom ya nanti tiga hari lagi kita akan apa namanya bertemu secara langsung ya adik-adik ya jadi adik-adik pasti udah gak sabar kan nah untuk menutup kegiatan rangkaian zoom kita selama tiga hari atau tiga kali ini ada beberapa hal yang perlu kakak ingatkan sekali lagi yang pertama untuk adik-adik yang mau mendaftar untuk kegiatan hiburan ya hiburan itu atau pentas seni itu nanti kakak akan kirimkan link google form ya dimana adik-adik bisa mengisi dan nanti akan ada audisi ya audisi akan dilaksanakan besok jadi nanti cepat-cepatan aja untuk ngisi nanti yang beruntung akan kita panggil untuk audisi yang kedua adik-adik tolong siapkan fisik dan mental dan yang pasti kalau dari kakak sampai jumpa nih di kegiatan jambur cabang nah untuk menutup rangkaian hari ini kakak persilahkan kak wali untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata nih kak untuk menutup rangkaian zoom kita selama ini terima kasih silahkan kak wali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka terima kasih kak adik kakak dari relawan teika kak ika kak vera dan teman-teman yang lain dan juga calon peserta jambore cabang tujuh keluarga kota Bogor yang kakak cintai kakak banggakan Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara maupun kegiatan rangkaian kegiatan pertemuan sada daring ini untuk persiapan jambore cabang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau kita lakukan adalah ikhtiar kita untuk bisa mensukseskan kegiatan jambore cabang keluarga kota Bogor yang ketujuh tahun 2024 ini event 5 tahunan kegiatan yang bisa jadi adalah bukan bisa jadi memang faktanya adalah menjadi kegiatan sekali seumur hidup dari kalian semua sebagai peserta dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua bahwa kegiatan jambore cabang nantinya bisa berjalan lancar aman nyaman dan tentunya sesuai dengan harapan kita semuanya itu saja kak adik mudah-mudahan sehat semuanya ya sampai dengan nanti pada pelaksanaan kegiatan kita bertemu di tanggal 13, 14, 15, 16 di arena jambore cabang ketujuh kuarcap kota Bogor terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam kak wali terima kasih kak 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 wali terus juga relawan teika ini ada kak ika kak dedy kak zuma kak vera iya kak dedy terima kasih kak dedy terima kasih penuhun nanti kita ketemu ya di acara kita jambore cabang jangan lupa tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 oke sehat selalu semuanya salam pramuka salam terima kasih selamat menikmati